Pemerintah Kota, menurut saya ini boleh-boleh saja, hanya perlu diingatkan bahwa untuk realisasi tram sekarang ini pun masih belum ada tanda-tanda terkait dengan realisasi tram. Ini sudah disounding dari tahun 2015 untuk pengadaan tram atau menghadirkan tram di Kota Surabaya. Namun sampai hari ini, terus terang saya katakan, tanda-tanda ke sana juga belum. Sehingga menurut saya, wacana untuk kawasan tunjungan yang dilarang para pengguna kendaraan Ronda 2, menurut saya ini terlalu dini. Sehingga ada baiknya, Pemkot lebih baik konsentrasi saat ini untuk bagaimana proses atau pengadaan atau skema pembiayaan tram supaya tram ini benar-benar bisa terrealisasi di Kota Surabaya.